Di informasi berikutnya, mantan Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan George Toy Suta, tutupusia Rabu Pagi. Dikenal sebagai Jenderal yang murah senyum, nama George sempat naik daun saat ramaikan Bursa Ketua Umum PSSI. Mantan Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan George Toy Suta meninggal dunia Rabu Pagi. George wafat di RSPAD Gatuh Subroto karena kanker usus. Pria kelahiran Makassar 1 Juni 1953 ini semasa hidupnya tercatat memegang sejumlah posisi penting di militer. Punca karirnya saat ia dipilih Presiden Susilo Bambang Hidoyono sebagai kasat, menggantikan Agustadi Sasongko Purnomo dari tahun 2009 hingga 2011. Sebelum menjabat kasat, karir George terbilang cemerlang. Ia sempat menjabat sebagai Pang Dam Sirwangi tahun 2006 hingga 2007 dan Panglima Kostrat pada tahun 2007 hingga 2009. Tak hanya di dunia militer, puter terbaik Maluku ini juga sempat meramaikan Bursa Pemilihan Ketua Umum PSSI pada tahun 2011. Kala itu ia bersaing dengan nama-nama Tenar, Nurdin Halid dan Irwan Bakri. Namun dalam perjalanannya, ia tersandung karena tak memenuhi syarat. Pensiun dari dunia militer, mantan Ketua Umum Persatuan Judo ini mulai aktif di dunia politik. Pada 2014, ia sempat menjabat Wakil Ketua Tim Perjuangan Merah Putih yang saat itu mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Dukungan yang sama pun berlanjut hingga tahun 2019 saat ia mendukung penuh pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.